Selamat malam, ya perkenalkan nama saya Jessy, malam ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Atomi untuk melakukan sharing produk Atomi ya. Oke, sebelum saya mulai, biasanya ini kita cuma saya sharing sedikit pengalaman saya, kalau seandainya kita pertama kali memulai bisnis Atomi dan kita itu cuma fokus jualan produk saja tanpa pernah mencoba produk Atomi itu sendiri. Nah, biasanya kita akan menemukan banyak sekali kendala, kendala kayak apa sih? Biasanya kendala-kendala yang akan saya temui itu biasanya, ya aduh produk MLM ya, sorry deh gak banget muka saya sensitif, saya gak berani nyobain produk sembarangan, aduh 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 enggak saya gak diizinin sama produk MLM. Tapi beda halnya, kalau misalnya kita sudah mencoba produk daripada Atomi itu sendiri dan ngerasain manfaat daripada produk Atomi. Contohnya apa? Misalnya kalau rambut saya rontok nih, kemudian saya pakai hair tonic daripada Atomi, lalu kerontokan dari rambut saya ini berkurang. Nah, terus ketika saya ketemu sama teman saya, teman saya ngeluh hal yang sama. Waduh, rambut gue rontok nih, makin lama makin parah. Gimana? Saya otomatis pasti akan langsung bilang, uh kemarin gue cobain produk hair tonicnya Atomi. Setelah gue pakai, satu bulan rontok gue makin lama makin berkurang. Kira-kira apa reaksi teman saya? Reaksi teman saya pasti bilang, oh iya gue mau deh nyobain. Nah, itulah cara daripada kita untuk memperkenalkan bagaimana produk-produk Atomi kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian, keunggulan daripada Atomi itu apa sih? Kenapa orang sampai begitu semangat ngejalanin bisnis Atomi? Nah, Atomi ini punya produk berupa kebutuhan sehari-hari yang memiliki banyak sekali manfaat. Yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti odol. Sampai kapan sih kita pakai odol kira-kira? Kita akan pakai odol sampai seumur hidup. Kemudian, ketika kita mandi, kita butuh gak sabun? Ya, kita butuh sabun. Atomi juga ada produk sabun Atomi. Kemudian juga ketika kita mau shampoo, keramas, Atomi juga menyediakan shampoo untuk kita. Tergantung kebutuhannya. Kalau untuk kita masalah rontok, ada herbal hair shampoo. Kalau untuk masalah kita ada gatel, kulit kepala kita seperti ada ketombek. Nah, itu juga ada namanya scalp care set. Nah, ini semua hanya baru bisa kita ketahui dan kita pahami ketika kita semua udah mencoba dan merasakan daripada produk Atomi itu sendiri. Kemudian, yang kedua, Atomi itu diciptakan dengan produk yang berupa kualitas yang mutlak dengan harga yang mutlak. Kita pertama kalinya pada saat kita mau melakukan perawatan sehari-hari, di Atomi itu ada namanya skin care. Nah, skin care itu ada rutinitas yang berbeda dari skin care yang dilakukan oleh orang Korea dengan orang Indonesia. Apa itu perbedaannya? Kalau orang Korea, rata-rata mereka akan melakukan perawatan skin care yang lebih banyak. Mungkin ada satu tahap, dua tahap, sampai lima tahap. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka mau make up? Mereka akan melakukan dandanan yang tipis. Hanya satu lapis saja. Make up tipis, kemudian pakai lipstick dan eyeshadow, udah tuh mereka udah keluar. Dan tetap mereka terlihat cantik. Bedanya apa sama kita orang Indonesia? Kalau kita orang Indonesia, kita cuma pakai skin care satu doang. Yang penting satu cukup, ini muka gak kering, selesai gitu. Nah, sisanya kita pakai apa? Make up yang berlapis-lapis. Ada base, ada foundation, ada eye shading, ada concealer, ada apalagi segala macam. Cream atau mineral base dan lainnya. Dan akhirnya apa? Membuat muka kita terlihat seperti topeng. Dan kemudian berikutnya, pada saat kita melakukan cleansing, kita itu selalu suka salah kaprah. Kita melakukan cleansing itu hanya satu tahap. Kita menganggap bahwa dengan mencuci muka kita, dengan sabun pencuci muka, hanya satu kali aja, itu udah cukup. Padahal kita menggunakan berlapis-lapis makeup loh di wajah kita. Tapi kita pakai foam cleanser aja, cuma satu aja rasanya udah cukup. Berbeda. Kalau kita di orang-orang Korea, biasanya mereka akan melakukan step pembersihan yang bertahap. Nah, kalau seandainya wajah kita cuma ada satu aja tahap pembersihan, kemudian ketika muka kita masih ada sisa kotoran atau masih ada makeup yang tertinggal, ketika kita pakai skincare, nah itu akan menimbulkan masalah pada kulit kita. Masalah apa? Karena muka kita masih kotor, kita kasihin itu, skincare. Gimana enggak masalah sama wajah kita? Tentu akan jadi masalah. Nah, makanya sekarang di Atomi ada satu solution, yaitu Atomi Evening Foreset. Atomi Evening Foreset yang disediakan oleh Atomi ini benar-benar sangat murah. Dibandingkan dengan ketika kita melakukan facial di luar. Ini kita bisa lakukan di rumah sebagai kegiatan sehari-hari. Harganya juga cukup murah, cuma 500 ribu rupiah. Step pertama yang kita lakukan itu adalah deep cleanser. Kenapa kita perlu deep cleanser? Karena makeup yang kita lakukan itu mengandung bahan seperti waterproof, sunscreen, cream, foundation, itu semuanya waterproof. Kalau enggak percaya kita cipratin air, airnya tetap ada di dalam muka kita, tetap seperti butiran air. Itu waterproof. Nah, untuk membersihkan makeup yang waterproof ini, kita enggak bisa cuma pakai sabun foam biasa. Kita perlu minyak untuk membersihkan minyak, yaitu kita perlu deep cleanser. Sesuai katanya, deep, mendalam. Berarti deep cleanser ini membersihkan muka kita dengan mengangkat kotoran yang ada di muka sampai pada bagian pori-pori. Nah, cara kita menggunakannya adalah kita cukup oleskan deep cleanser ini ke wajah kita, kemudian kita lakukan pijitan perlahan di wajah kita. Yang menarik, deep cleanser ini ketika kita aplikasikan di wajah kita, kemudian kita pijit halus di muka kita, deep cleanser ini akan seperti lumer dan mencair. Sehingga ketika kita pijit wajah kita, makin licin dan makin terasa bahwa muka kita itu makin enak dipijit. Dan ini membantu banget ya aliran wajah, aliran darah di wajah kita. Dan fungsi daripada deep cleanser ini, selain mengangkat kotoran di wajah, itu membantu kulit kita menjadi lebih kenyal, membantu kulit kita lebih cerah, dan juga bersinar. Setelah kita mengangkat sisa makeup atau kotoran yang ada di wajah kita dengan deep cleanser, apa yang kita perlukan? Kita perlu membersihkan kotoran-kotoran atau makeup yang diangkat oleh deep cleanser itu. Apa itu? Foam cleanser. Foam cleanser ini unik sekali. Hanya sedikit pasta yang kita gunakan, kita campurkan dengan air, begitu kita aduk itu akan menghasilkan busa yang berlimpah. Busa berlimpah ini kalau kita gunakan di wajah kita, itu lembut sekali. Dan setelah kita bersihkan wajahnya, itu muka kita itu rasanya seperti kenyal. Dan hasil akhirnya setelah kita selesai menggunakan foam cleanser di wajah kita, kulit itu rasanya lembab dan tidak kering. Dan seperti yang bisa dilihat, kita cukup bilas dengan air dan ketika kita mengeringkan wajah kita, jangan menggunakan gesekan. Kita mengeringkan dengan cukup dengan men-tap-tap secara halus pada wajah kita saja. Karena muka kita bukan lantai yang digesek-gesek itu bisa lecet. Muka kita ini juga aset, pelan-pelan saja ditap-tap-tap gitu. Langkah berikutnya, ini adalah langkah yang orang sering lewatin. Itu adalah apa? Peeling gel. Peeling gel itu apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membersihkan kulit mati di wajah kita tanpa membuat kita kulitnya terasa teriritasi. Peeling gel yang ada di luaran itu ada scrub yang keras, yang kasar, kasar banget. Itu kalau kita di muka kita, itu rasanya perih banget. Atau yang kita lakukan di luar-luar, di praktek facial juga sama, rasanya perih. Kadang-kadang malah bisa ada luka. Tapi peeling gel di atomi apa menariknya? Peeling gel atomi ini kalau kita taruh di muka kita. Itu kita enggak ada scrub kasar ya, yang bikin muka kita itu rasanya perih atau iritasi. Terus kita taruh di wajah kita, kita diamkan 3 atau 4 menit. Setelah 3 dan 4 menit, kita lakukan pijitan halus di wajah kita. Halus saja jangan kasar. Kita pijitan halus, nanti akan keluar scrub-scrub yang halus. Scrub halus ini fungsinya apa? Untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita secara perlahan-perlahan. Jadi enggak dengan cara kasar atau paksa di wajah kita. Setelah scrub itu selesai di wajah kita, kita boleh bilas dengan air dan lagi juga sama. Setelah kita bilas, kita tap-tap dengan handuk. Sekali lagi, jangan muka kita, kita gesek. Saya sering ketemu sama orang yang melakukan pengeringan pada wajah dengan cara gesek. Itu kasar ya, kasihan mukanya. Setelah kita piling, kalau di tempat yang lain kita piling itu rasanya muka kita merah-merah, sakit, perih. Tapi kalau piling gelnya atomi rasanya apa? Uh kulitnya lebih cerah. Kemudian rasanya lembut, kenyal. Beda banget gitu. Jadi kadang-kadang saya pun hanya dengan membawa piling gel, menunjukkan kepada orang hanya ditapak tangan saja. Orang bisa langsung percaya kalau piling gelnya atomi ini benar-benar aman dan natural. Itulah hebatnya produk dari piling gel atomi. Setelah step piling gel ini, berarti sel kulit mati di wajah kita itu sudah apa? Sudah agak sedikit terbuka. Pori-pori kita juga sedang terbuka. Nah pada saat setelah kita melakukan pili gel, selanjutnya kita ngapain? Kita kasih toner. Kasih toner di wajah kita. Agar apa? Agar toner atau serum atau essence itu meresap di wajah kita. Agar kulit kita meresap. Menerima nutrisi. Setelah nutrisi itu diterima di wajah kita, kita diamkan sebentar beberapa detik. Kemudian kita gunakan peel off mask. Kita gunakan peel off mask itu fungsinya untuk apa? Untuk mengecilkan pori-pori, melembutkan muka kita, mengencangkan wajah kita, dan juga menenangkan kulit kita. Kita pakai olesin saja rata di muka, nanti jadi kayak topeng tuh putih. Kemudian setelah kita taruh, kita tunggu sekitar 30-40 menit. 30-40 menit sampai peel off mask ini kering. Dan itu akan bisa ditarik ketika kita melakukan penarikan masker, itu kita lakukan dari bagian bawah ke atas. Peel off mask yang kita tarik dari bawah ke atas, ketika kita maskeran, ada yang menarik di atomi. Berbedanya apa peel off mask lagi-lagi? Ada perbedaannya. Ketika kita pakai masker peel off mask atomi, kita boleh ngobrol. Kita boleh marah-marah. Yang gak boleh apa? Gak boleh keringetan. Kalau kita keringetan, itu maskernya itu ketika dicampurkan dengan air saja, itu akan larut kembali menjadi krim. Dan krimnya itu kalau kita usapkan di tangan kita, itu rasanya lembut. Luar biasa. Itu benar-benar natural banget peel off mask-nya atomi. Dan setelah kita cabut, itu kelihatan banget ya. Muka kita tuh lebih elastis. Terus kalau itu setiap hari rutin, maksudnya beberapa waktu berkala rutin kita lakukan peel off mask, itu kelihatan banget. Pori-pori kita itu makin kecil. Jadi yang pori-porinya gede, mau ngecilin pori-pori caranya gimana? Gampang banget. Rutin aja peel off mask. Dijamin. Masker, poli-porinya langsung mengecil. Berikutnya, mild cleansing water. Mungkin sebagian gak asing ya sama mild cleansing water. Cleansing water ini adalah pembersih berbasis air. Jadi buat ada beberapa orang, memang beda selera, ada yang kurang cocok atau kurang tertarik menggunakan pembersih berbasis minyak. Mereka lebih suka menggunakan pembersih berbasis air. Tapi apa yang menarik dari mild cleansing water ini? Mild cleansing water ini mampu membersihkan kotoran yang ada di muka kita, termasuk yang waterproof juga. Selain itu, mild cleansing water ini, kalau pembersih cairan pembersih yang lain, itu rasanya kering di wajah. Prih. Tapi kalau mild cleansing water yang kita miliki atau mi miliki itu, itu rasanya lembut banget mukanya. Tapi mampu bersihin kotoran. Bagaimana? Dia gak pakai alkohol. Dia pakai bahan-bahan alami. Yang dipakai oleh mild cleansing water. Dan benar-benar praktis ya, ketika kita misalnya sore-sore rasanya gerah sama makeup kita. Kita mau makeup yang baru tapi mau cepat-cepat pergi. Kita lakukan apa? Mild cleansing water. Tinggal pompa. Pakai di muka, selesai. Kita langsung gunakan makeup yang baru. Ini benar-benar favorit banget. Berikutnya, ini adalah favorit daripada semua orang. Itu adalah odol atomi. Odol atomi ini mengandung apa? Mengandung green tea dan propolis. Yang paling menariknya adalah propolis. Kita semua tahu propolis fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menghambat penyembaran berbagai bakteri dan virus. Ketika kita menggunakan odol daripada atomi, kita sikagigi dengan menggunakan odol atomi. Itu memang terasa kalau kita rutin. Memang terasa mulut kita jadi apa? Jadi jarang terjadinya sariawan. Dan propolis yang disediakan oleh atomi itu adalah propolis yang mudah sekali larut di dalam air. Sehingga pada saat kita campurkan dengan air, kita buang airnya. Itu akan kelihatan. Dasarnya itu menjadi lebih bersih. Ini artinya apa? Ketika kita memberikan anak kita odol propolis. Ketika anak itu sudah bisa menggunakan odol itu ya. Ketika kita berikan kepada anak itu, kadang-kadang anak itu ada sedikit kesulitan dengan apa? Berkumur. Mereka berkumur itu tidak sepintar kita. Kumurnya bisa jalan. Biasanya anak-anaknya masih pelan cara kumurnya. Nah, propolis yang mudah larut di dalam odol atomi ini. Membantu jangan sampai ada tersisa pasta di dalam mulut anak-anak. Dan membantu membunuh bakteri yang ada di dalam mulut. Dan sangat aman. Kenapa sangat aman? Karena bahannya sangat natural dan alami. Bisa kita lihat kok itu warnanya juga transparan. Ya kan? Dan satu hal. Kita bisa search, kita bisa google. Ada enggak sih odol yang mengandung propolis dengan harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan atomi. Jadi jangan dibandingkan dengan merek-merek odol yang lain. Enggak, masih lebih murah 10 ribu. Jangan dibandingkan. Kenapa? Kalau mau bandingkan sama, cari yang mengandung kandungan propolis dengan berat yang sama. Berikutnya, ini item cleanser. Item cleanser ini apa? Pencuci untuk kesegaran bagian intim. Bagian sensitif wanita. Atau pria. Banyak orang yang enggak percaya. Kalau saya pergi ke supermarket aja, ketika saya membeli area pembersih untuk area sensitif. Itu ketika saya pakai, itu busanya banyak banget dan aroma parfumnya aduh ya ampun gitu. Bagaimana gitu. Itu kan area yang sangat sensitif. Ya kan? Nah, berbeda ketika saya pertama kali menggunakan item cleanser. Hanya sedikit saya pakai, memang tidak terasa busanya. Tapi setelah selesai saya bersihkan, apa yang terasa? Wah, rasanya segar dan bersih gitu. Dan ini benar-benar saya rasanya tenang pakainya. Kenapa? Karena ini mengandung bahan herbal yang sangat alami. Berikutnya nih, buat para ibu-ibu yang paling-paling menjadi artis utamanya. Atau mie. Apa itu? Ya, ini adalah medikukwuk Atau mie. Medikukwuk Atau mie ini punya diameter 32 cm, kapasitasnya 5,4 liter. Apa kemewahan? Apa kehebatan dari medikukwuk ini? Ini desainnya minimalis arah Eropa. Desain minimalis arah Eropa ini memiliki 5 lapis. Stainless 316 lapisannya dengan ketebalannya 2,5 mm per setiap lapisannya. Dan dia menggunakan material apa? Material stainless 316 yang dipakai oleh medis kelas atas untuk operasi untuk manusia yang aman. Dan dengan teknologi all 5 lapis teknologi wok ini, itu membuat dia sangat cocok digunakan di semua sumber penghasil panas. Seperti kompor gas, kompor listrik, kompor induksi, itu semuanya cocok. Lalu, bukan cuma itu saja, dia ada volume takaran yang memudahkan kita ketika kita memasak. Terus juga kita dapat apa? Kita dapat sarung karet anti panas. Yang itunya cantik banget loh warnanya. Warnanya hijau. Kemudian, kita bisa memasak dengan sehat. Kenapa? Karena kita menggunakan minyak yang sedikit saja di panci atomi, itu tetap bisa. Sehingga itu sehat bagi keluarga kita. Seberapa kita sayang sama keluarga kita? Seberapa penting kita butuhkan panci atomi ini? Dan biasa nih ibu-ibu nih paling senang sama yang namanya garansi. Garansinya berapa lama? Nah, atomi menyajikan garansi reparasi seumur hidup. Jadi jangan khawatir kalau pancinya rusak. Aduh, pancinya rusak, mesti beli yang baru lagi. Aduh, pembantu saya yang masak, pancinya rusak, dimana? Kemahal sayang, gitu kan? Ya, itunya semua gak usah khawatir. Buang aja khawatirnya. Kenapa? Kalau pancinya rusak, kirimin ke atomi, minta tolong atomi perbaiki. Gratis, karena ada garansi seumur hidup. Nah, semua keistimewaan daripada panci ini bisa kita dapatkan sangat murah. Jadi apa yang ditawarkan atomi di sini? Atomi menawarkan kualitas tinggi dengan harga yang sangat-sangat reasonable. Dan di atomi ini kita sama sekali tidak perlu melakukan stok barang. Menyetok produk-produk atau barang-barang yang sama sekali kita tidak butuhkan. Kita gak perlu lakukan itu. Kita cukup apa? Kita cukup mencoba produk-produk satu persatu yang barang di rumah kita udah habis. Kita mau ganti atomi. Kita cukup coba dan kemudian bener gak produk ini bagus? Bener gak produk ini berkualitas? Kalau bener produk ini berkualitas, pertanyaan saya. Apa ruginya buat kita untuk men-sharing manfaat-manfaat yang ada di atomi ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita? Gak ada kan? Kita sharing kebaikan. Kita sharing kualitas kepada semua orang. Nah inilah yang luar biasa daripada atomi. Jadi malam ini habis seminar kita mau ngapain? Ya kita mau belanja, kita mau coba produk atomi dan kita mau sharing produk atomi kepada semua orang. Karena nanti semua orang akan datang sendiri mencari produk atomi. Demikian sharing saya malam ini. Terima kasih.